Pernikahan pasangan bocah 14 tahun Sebuah pernikahan bocah 14 tahun terjadi di Kelurahan Borong, Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Juli lalu. Awal Rahma dan awal Liamara berusia 14 tahun, keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Hubungan keduanya ini direstui oleh kedua orang tuanya, hingga akhirnya naik ke jenjang pernikahan. Selain keduanya sudah saling suka, diduga juga pernikahan ini dikarenakan terdapat urusan bisnis di antara orang tuanya, sehingga keduanya segera dinikahkan. Dalam pernikahan itu, pihak mempelai pria menyerahkan 2 ekor kuda, 1 ekor kerbau, beras, dan juga uang sebesar 30 juta rupiah. Pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA dan dinikahkan oleh pihak keluarga mereka saja. Pernikahan ini juga kembali marak belakangan ini di Indonesia, dan orang-orang juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mendukung mereka. Jadi bagaimana pendapatmu tentang pernikahan dini antardua remaja ini? Satu-satunya channel yang menghadirkan berita dunia secara nyata. Subscribe Tomo News sekarang! Simak kompilasi pernikahan beda usia dari Tomo News Indonesia. Pria muda 28 tahun menikahi nenek berusia 80 tahun. Ternyata cinta tidak memandang usia. Begitupun yang dirasakan oleh Sofian, pemuda 28 tahun yang menikahi Marta Bate, yaitu seorang oma berusia 80 tahun. Pernikahan pasangan beda generasi ini dipopularkan melalui akun Facebook maker Rawis New yang sudah di-like dan di-share ribuan kali. Kisah awal perkenalan mereka ini tergolong unik. Sofian bercerita setahun lalu ada sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Lalu ia angkat, ternyata panggilan itu dari Marta. Sejak saat itu, mereka terus berkomunikasi secara intens dan menemukan kemistri. Lalu, Sofian memutuskan untuk bertemu Marta yang tinggal jauh dari kotanya. Saat bertemu, Sofian kaget melihat Marta, yang ternyata seorang nenek. Tapi karena ia sudah merasa cocok dengan Marta, ia tetap melanjutkan hubungannya sampai menikah. Mereka menikah di gereja Pantai Kosta, Desa Leleman, Manado pada tanggal 18 Februari 2017. Semoga cinta mereka terus abadi hingga akhir hayat. Pria 24 tahun menikah dengan wanita 67 tahun. Setelah heboh pernikahan pasangan antargenerasi di Manado, beberapa minggu lalu Indonesia kembali dikejutkan dengan berita serupa. Di Madiun, seorang pemuda 24 tahun yang bernama Rokim menikahi tampi janda berusia 67 tahun. Pernikahan ini terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 15 Maret 2017. Derekam dengan kamera handphone dan disebarkan melalui Facebook. Banyak netizen yang mencibe Rokim yang menikahi tampi hanya karena harta. Tapi sebenarnya tidak. Tampi berprofesi sebagai tukang pijat yang berpenghasilan tidak menentu. Jika ada pelanggan, ia dapat uang 40 ribu rupiah. Rokim sudah mengenal tampi sejak ia berusia 16 tahun. Setiap ia lelah pulang kerja, ia biasanya minta dipijat oleh tampi. Rokim juga mengatakan ia menikahi tampi karena memang ia mencintainya dan kasihan karena tampi hidup sendiri. Tampi mengatakan bahwa ia bersyukur karena Rokim mau menjaganya. Meskipun menikahi seorang wanita yang berselisih usia 43 tahun, Rokim tidak malu. Mari kita doakan semoga pasang Rokim dan tampi langgeng sampai akhir hayat. Pernikahan antar generasi kembali terjadi di Indonesia Pada hari Minggu 2 Juli lalu, seorang ABG berusia 16 tahun menikahi nenek berusia 71 tahun di desa Karangenda, Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya berita ini menghebohkan warga desa bahkan jadi viral di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak heran, usia sang mempelai pria masih berusia 16 tahun. Masih di bawah umur dalam hukum Indonesia bagi pria untuk menikah. Dua insan ini bernama Selamet Riyadi dan istrinya bernama Rohaya, wanita yang sudah berusia 71 tahun. Selamet memiliki orang tua yang sudah bercerai dan ibunya menikah lagi. Selamet kemudian pergi meninggalkan rumah. Kemudian Selamet bertemu dengan Rohaya sejak 6 bulan yang lalu dan tinggal di rumah Rohaya. Selamet juga sempat sakit malaria dan dirawat oleh Rohaya. Dari situlah perasaan cinta Selamet kepada Rohaya muncul. Meskipun wanita idamannya sudah berusia senja, Selamet berniat untuk mempersunting Rohaya. Selamet meminta restu kepada kakak Rohaya dan juga keluarganya, tapi tidak dirustui. Ia juga sempat mengancam untuk bunuh diri bersama Rohaya jika tidak diizinkan menikah. Dan akhirnya mereka dirustui. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2017 lalu, Selamet dan Rohaya resmi menikah dengan mas kawin sebesar 200 ribu rupiah dibayar tunai. Permikian Selamet dan Rohaya ini disambut antusif keluarga sekitar yang tampak dalam video. Kini setelah menikah, Selamet tinggal bersama Rohaya di rumah sederhana milik Rohaya. Selamet mengaku bahwa ia bahagia bisa menikah dengan Rohaya meskipun terpaut usia 55 tahun. Nah bagi anda yang masih jomblo, jangan sedih dulu ya. Siapa tahu jodoh kalian belum lahir. Gadis Italia terbang ke Indonesia demi bertemu kekasih Facebooknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pesona pria Indonesia sudah banyak memikat hati wanita asing. Termasuk gadis asal Italia, Ilaria Montebianko, rela terbang ke Indonesia setelah menabung 2 tahun demi menemui Zulfikar. Muda sederhana asal kota Batang, Jawa Tengah. Ilaria tiba di Batang pada tanggal 18 April. Ilaria mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pria yang sudah ia kenal selama 2 tahun melalui Facebook tersebut. Kisah Ilaria dan Zulfikar menambah daftar pemuda Indonesia yang berhasil memikat hati gadis asing karena kepribadiannya. Yang pertama adalah kisah cinta antara Bayu Kumbara, pria asal kota Padang, dengan Jennifer Brokohurst, gadis asal Inggris. Ini mereka sudah menikah dan dikaruniai anak yang lucu. Juga ada pasangan Sumardin dari Sulawesi Selatan dan Ermina Francisca, gadis asal Jerman. Ermina mengaku jatuh cinta pada Sumardin karena jiwa sosialnya yang tinggi. Kini Ilaria tinggal di kota Batang bersama keluarga Zulfikar. Ibu Zulfikar juga masih enggan menjelaskan lebih jauh rencana pernikahan Ilaria dengan putranya. Tapi kita doakan saja semoga hubungan mereka lancar.